Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Diva yang paling cantik dan ganteng sejagat raya Ketemu lagi ya dengan Diva di Jelajah Anak Teman-teman mau makan malam nih hujan-hujan gini Anaknya makan apa ya? Pasti yang berkuah dong Seger Tapi apa ya? Wah teman-teman ada soto lamungan nih teman-teman Kayaknya seger dan enak banget buat makan malam Sedang hujan kayak gini Nah teman-teman pasti tau kan lamungan itu dari mana? Dari Jawa Nah teman-teman masih penasaran kan? Gimana rasanya? Jangan kemana-mana tetap di Jelajah Anak Wah teman-teman Perut Diva ini udah gak sabar buat makan soto lamungan khas Jawa Timur Diva gak perlu jauh-jauh lho ke Jawa Timur teman-teman Tau gak kenapa? Hayo hayo ada yang tahu gak? Yap karena di Tanjung Pinang udah ada nih soto lamungannya Tepatnya di Jalan Raja Haji Fisabilillah di belakang Fores Tanjung Pinang sebelah lapangan Fonsal Gampang dicari pokoknya Warung makan Buda Ima Yeay soto diva udah dateng nih Harung bumbu soto lamungannya langsung masuk ke hidung Diva Dan bikin Diva langsung makan lahap sotonya Wah teman-teman Rasa soto lamungannya enak banget Gak salah dong Diva bilang tempat makannya Diva aja baru satu suap udah pengen nge-suap lagi Soalnya emang endul banget Dan kata Buda khas lamungannya itu adalah koya Teman-teman tau gak koya itu terbuat dari apa? Koya terbuat dari grup pokok udang dan juga bawang kiri goreng Dan kamu mau nyobain koya ini Nah teman-teman koya ini enak banget Kamu mau malah itu makan dulu ya Diva makan dulu ya teman-teman Wah teman-teman ternyata rasa sotonya enak banget Seger banget Jadi soto lamungan ini beda rasanya dengan soto biasa Isian soto lamungannya pun sangat lengkap Ada daging ayam, tulur rebus, juga ati ampela Dijamin kenyang deh Selain itu resep bumbunya benar-benar pas di lidah Diva Berapa ya saya lihat disini tuh kayaknya belum ada yang jual soto lamungan Masih jarang gitu kan disini Jadi kita punya inisiatif apa ya Yang bisa kita jual dari asli kuliner lamungan gitu Di daerah Pinang Dan kebetulan disini kan banyak orang-orang Jawa Orang Jawa iya Jadi kita juga Masakan Jawa kan Dibutuhkan oleh orang-orang yang dari Jawa juga Kebetulan orang Melayu Kalau soto lamungan kok rasanya lidahnya kok pas gitu Pas di lidah orang Melayu Gak salah kan temen-temen Gerimis-gerimis gini Diva makan soto lamungannya Bude Kuahnya bikin hangat di perut Diva Dan pastinya Diva kenyang dan puas deh makan soto lamungan ini Oh iya selain soto lamungan Di warung Bude ini juga ada menu lain loh Ada nasi pecel, nasi rawon, bakso dan masakan khas Jawa Timur lainnya Nah kalau temen-temen mau dipromosiin bisa juga loh Eits Tapi jangan lupa di like, komen dan subscribe ya Supaya temen-temen gak ketinggalan video-video kece Diva Dimana Lesa, Aji Supi, Tanjung Binang, Kepulauan Riau Sampai jumpa di video-video kece Diva